Wali kota Medan, Bobi Nasution merespon dugaan krisis keuangan yang melanda kebun binatang Medan Zoo di Medan Sumatera Utara. Bobi mengaku hingga kini masih mencari solusi untuk pembenahan Medan Zoo. Krisis finansial kebun binatang Medan Zoo diduga telah menyebabkan 3 ekor harimau mati dalam kurun waktu 2 bulan. Selain kondisi satwa yang memprihatinkan, krisis finansial juga menimbulkan dampak pada karyawan yang tidak menerima gaji selama 4 bulan. Menanggapi hal ini, wali kota Medan mengaku masih mencari solusi untuk membenahi Medan Zoo. Saat ini kondisi satwa menjadi prioritas, sementara Bobi menambahkan opsi pendanaan memang belum tersedia. Untuk satwa dan Medan Zoo ini harus bisa kita dipisah-pisahin bukan, tapi penanganannya tentunya ada penanganan jangka pendeknya, jangka pendeknya, jangka pendeknya, jangka pendeknya, jangka pendeknya untuk satwanya. Nah ini satwanya tentunya yang paling utama adalah kesehatannya dan makannya, makannya. Nah ini yang harus opsi-opsi pendanaan dan disampaikan untuk penyeluruh ke Medan Zoo ini memang belum ada. Dalam kurun waktu 3 bulan, 3 ekor harimau mati di Medan Zoo, kota Medan Sumatra Utara. Terakhir adalah harimau Sumatra bernama Nurhaliza alias Putri yang berumur 9 tahun, ditemukan mati di dalam kandangnya pada 31 Desember 2023 lalu. Sebelumnya harimau Sumatra bernama Erha dan harimau Benggala bernama Avatar juga mati pada November dan Desember 2023. Lalu bagaimana dengan perkembangan penyelesaian masalah Medan Zoo? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Jenny Sihombing di Medan Sumatra Utara. Jenny jadi apakah sudah ada solusi terbaik untuk penanganan masalah Medan Zoo ini? Ya baik Paskalis dan Saudara, selamat pagi saat ini saya sudah berada di Medan Zoo Sumatra Utara. Terkait solusi dari permasalahan yang ada di Medan Zoo, hingga saat ini wali kota Bobi Nasution belum menemukan solusi terkait permasalahan yang ada di Medan Zoo. Namun sebagai tambahan informasi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, tercatat 3 ekor harimau yang mati di Medan Zoo. Terakhir, seekor harimau bernama Nur Halizah alias Putri ditemukan mati pada kandangnya, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2023. Berdasarkan hasil medical check-up yang dilakukan oleh BKSDA Sumatra Utara, harimau berumur 9 tahun dengan berat kurang lebih 50 kg ini mati karena adanya gangguan pada paru-paru, nafas yang tersengal-sengal dan juga bersuara. Nah selain Nur Halizah, sebelumnya ada 2 harimau yang juga mati di Medan Zoo, yakni seekor harimau benggala dan juga harimau Sumatra. Harimau Sumatra bernama RH ditemukan mati pada kandangnya pada tanggal 6 November 2023. Sementara harimau benggala bernama Avatar ditemukan mati pada kandangnya pada Desember 2023 silam. Nah berdasarkan data yang berhasil kami rampung, dari 13 satwa harimau yang ada di Medan Zoo, hingga kini hanya tersisa 10 satwa yang ada di Medan Zoo. Dimana 6 diantaranya merupakan harimau jenis benggala, sementara 4 diantaranya merupakan harimau Sumatra yang juga sudah cukup langka. Demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke studio Paskalis. Jenny sebenarnya kalau Medan Zoo ini kondisinya seperti apa di sana? Misalnya jumlah wisatawannya apakah memang masih banyak, masih jadi destinasi favorit di sana? Ya memang sejak satu tahun terakhir, jumlah wisatawan yang ada di kebun binatang Medan Zoo ini sudah mengalami penurunan. Namun terkait pihak pengelola sendiri hingga sekarang memang masih membuka Medan Zoo sendiri dan masih menerima wisatawan untuk datang berkunjung. Namun kondisi Medan Zoo yang terbengkalai menyurutkan minat para pengunjung untuk berkunjung ke sini. Terlihat dari banyaknya kandang yang kosong di Medan Zoo dengan kondisi yang banyak mengalami kerusakan, kemudian juga banyak dari satwa di sini yang sakit. Oke, sampai sejauh ini Wali Kota Medan, Bobi Nasutuan masih terus berupaya untuk mencari solusi atas permasalahan di Medan Zoo sendiri. Kembali ke studio. Jurnal Skuampas TV, Jenny Sihombing. Terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Informasi lainnya, Saudara.